Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 25 Pemuda itu usianya tentu sudah 20 tahun lewat, wajahnya yang berkulit putih itu bentuknya tampan sekali, dan ada keagungan dalam sikapnya. Wajah itu agak bundar, dengan alis hitam tebal dan hidung mancung. Sepasang matanya bersinar-sinar penuh gairah hidup, dan mulutnya selalu tersenyum. Bentuk tubuhnya sedang dengan sikap seorang yang berhati tabah dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Pakainya serba indah, sungguh pun bentuknya sederhana. Pamanci, siapakah nona ini suaranya halus sekali saat ia mengajukan pertanyaan ini dan dari sikapnya yang agak membungkuk dan pandang matanya, jelas bahwa dia terheran akan tetapi juga menghormat. Sehingga Ceng Ceng juga segera menjura dengan hormat mengingat bahwa pemuda tampan ini adalah seorang pangeran. Ceng Ceng tidak menanti perwira itu menjawab karena dia maklum bahwa perwira itu tentu saja juga tidak mengenalnya, maka dengan singkat dia berkata, apakah paduka seorang pangeran? Pangeran Yung Hwa tersenyum dan Ceng Ceng memandang kagum. Begitu tersenyum pemuda ini kelihatan makin tampan dengan deretan giginya yang putih seperti mutiara. Benar, nona. Aku adalah pangeran Yung Hwa, dan baru kepada mulah aku berterus terang. Saya bernama Lu Ceng, dan tadi saya melihat ada tujuh orang yang mengurung rumah ini. Saya mendengar percakapan mereka bahwa mereka akan menyerbu dan menangkap paduka, oleh karena itu saya sengaja datang untuk melindungi paduka. Perwira itu kelihatan terkejut, mengeluarkan suara perlahan di tenggorokannya dan mencabut pedang dari pinggangnya. Mukanya menjadi pucat dan matanya memandang ke kanan-kiri. Akan tetapi pangeran Yung Hwa tenang saja, senyumnya tidak pernah meninggalkan wajahnya yang tampan. Tenanglah, Paman Chi. Nona Lu, kalau boleh aku bertanya, mengapa Nona menempuh bahaya dan bagaimana pula Nona akan melindungi aku? Mendengar bahwa paduka adalah seorang pangeran yang terancam bahaya, sudah semestinya kalau saya berusaha melindungi dan biarpun sedikit. Saya pernah belajar ilmu dan tidak takut menghadapi tujuh orang itu. Ah, kiranya Nona adalah seorang pendekar wanita pangeran itu memandang dengan wajah berseri dan macu bersinar. Masih begini muda, betapa mengagumkan. Akan tetapi, sebaiknya kalau Nona cepat pergi dari sini. Nona masih amat muda, jika dalam melindungiku sampai Nona tertimpa bencana, aku Yung Hwa selama hidupku akan menyesal. Ceng-Ceng memandang sejenak dan ada perasaan lembut mengelus perasaannya. Pemuda bangsawan ini benar-benar seorang pemuda yang selain tampan dan halus, juga amat berbudi, tidak mengingat diri sendiri saja. Betapa jauh bedanya kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda nakal dan ceriwis yang dijumpainya tiga kali, pertama kali di pasar kuda, kedua kalinya ketika dia terkurung oleh banyak pengeroyok di lembah bunga hitam dan mereka berdua membantunya, ketiga kalinya ketika dia melihat mereka mengejarnya di rumah jenderal kau. Lebih jauh lagi bedanya kalau dibandingkan dengan angpek hoat, pemuda jahat yang menjadi kaki tangan pemberontak itu. Dan makin jauh lagi kalau dibandingkan dengan pemuda laknat, pemuda tinggi besar yang telah memperkosanya. Harap paduka jangan khawatir, dan sebaiknya paduka bersembunyi di kamar ini saja. Paman, harap Paman menjaga beliau dan keluarga Paman juga sebaiknya dikumpulkan semua di kamar ini. Biar aku sendiri yang menghadapi kalau mereka berani masuk sambil berkata demikian, ceng-ceng mencabut pedangnya. Singgak. Perwira Chi berseru kaget melihat berkelebatnya sebatang pedang yang sinarnya begitu menyilaukan matu dan yang mengandung hawa dingin menyeramkan. Lu Syokia, nonalu pangeran yung HWA berkata, Sekali lagi kumohon kepadamu, jangan mempertaruhkan nyawa demi aku. Aku adalah seorang laki-laki dan sudah biasa akhir-akhir ini menghadapi ancaman bahaya. Akan tetapi kau, tidak boleh engkau menghadapi bahaya maut untukku, nona. Awas. Terang kering-kering-kering. Pedang di tangan ceng-ceng berkelebatan dan membentuk sinar bergulung-gulung ketika menangkis datangnya puluhan batang senjata rahasia yang menyambar-nyambar dari atas genteng di empat penjuru. Kau hebat, nona, tapi aku tetap saja khawatir, pangeran yung HWA memuji ketika menyaksikan kelihayan ceng-ceng. Tetapi perwira Chi yang sudah datang bersama anak istrinya dan dua orang pelayan, mendesaknya agar memasuki ruangan dalam yang tidak berjendela sehingga tidak dapat diserang dari luar. Kemudian dia ia menutupkan pintu ruangan itu dan meloncat keluar dengan pedang di tangan, berdiri di dekat ceng-ceng sambil berkata, Terima kasih, Nih Hiap. Saya bersedia membantumu dan melindungi beliau dengan taruhan nyawa. Namun diam-diam ceng-ceng merasa khawatir sekali. Tadi ketika dia menggunakan pedang menangkis, lengan kanannya sampai tergetar hebat, tanda bahwa para musuh yang melepas senjata rahasia itu memiliki tenaga yang amat kuat. Kalau tujuh orang yang pandai itu semua menyerbu ke tempat yang sempit ini, terpaksa dia harus menggunakan racun, dan hal ini bahkan akan membahayakan perwira ini, mungkin juga membahayakan pangeran dan keluarga perwira Chi. Paman, harap paman masuk saja ke dalam ruangan dan menjaga mereka di dalam, dan jangan paman atau siapa saja keluar karena di depan pintu ruangan ini akanku sebari racun agar tidak ada yang dapat masuk. Percayalah kepadaku. Perwira itu membelalakan mata. Dia maklum bahwa darah yang muda ini tentu memiliki kepandayan tinggi, dan memang hatinya akan lebih tenang kalau dia menjaga pangeran dan keluarganya di bawah matanya sendiri, maka dia mengangguk dan membuka pintu, lalu meloncat ke dalam dan menutupkan pintunya kembali. Ketika pintu terbuka sebentar itu, Ceng Ceng melihat betapa pangeran Yung Hwa duduk dengan tenang dan tersenyum lalu mengangguk kepadanya. Hati darah ini makin kagum. Dalam keadaan menegangkan seperti itu, pangeran itu kelihatan tenang saja. Sungguh sikap yang luar biasa gagahnya bagi seorang pangeran yang lemah. Setelah Perwira Chi memasuki ruangan itu dan menutupkan satu-satunya pintu ruangan itu, Ceng Ceng lalu mengeluarkan bubuk racun berwarna putih dari saku bajunya. Bubuk racun itu tinggal sedikit, dan sisa ini ditaburkan semua di depan pintu ruangan, dari pintu sampai 2 meter jauhnya sehingga siapapun yang akan memasuki ruangan melalui pintu itu tentu akan menginjak bubuk racun yang telah ditaburkannya dan tidak tampak. Kemudian Ceng Ceng lalu meloncat keluar dan langsung dia melayang ke atas genteng. Baru saja tubuhnya mencelat dan hinggap di atas genteng, dari 4 penjuru dia diserang oleh 7 orang kaki tangan pangeran Liong KHI Ong itu. Ceng Ceng yang sudah siap, tidak menjadi gentar dan cepat dia memutar pedang bantok kiam untuk melindungi tubuhnya sedangkan tangan kirinya menyebarkan bubuk racun merah yang juga tinggal tersisa sedikit dan tadi sudah dipersiapkannya. Bubuk racun merah ini merupakan racun yang memabokkan dengan keharumannya yang luar biasa, dan sungguh pun lawan tidak akan tewas oleh racun ini, akan tetapi yang mencium maunya tentu akan roboh dan lemas, pening dan tidak dapat bertanding lagi. Awas racun seorang di antara tujuh lawan itu berseru nyaring dan cepat meloncat mundur. Kawan-kawannya juga meloncat mundur, namun seorang di antara mereka terhuyung dan roboh di atas genteng, setengah pingsan karena dia telah mencium racun itu. Enam orang yang lain, seorang di antara mereka berpakaian perwira menjadi marah dan menyerbu lagi setelah mereka menutup hidung mereka dengan kapas yang sudah dicelup obat penawar. Melihat ini, ceng-ceng makin khawatir. Kiranya mereka itu pun merupakan orang-orang lihai yang mengerti sedikit banyak tentang racun. Dan kini ceng-ceng terdesak hebat. Biarpun dia sudah memutar pedang bantok kiam sekuatnya dan secepatnya, namun senjata pedang dan golok itu menekan berat sekali. Dalam belasan jurus saja dia sudah mandi keringat. Selakanya, dorongan pukulan tangan beracun dari tangan kirinya agaknya kurang kuat bagi enam orang lawan ini yang menangkis dengan hawa pukulan sinkang dari jauh sehingga tidak pernah bersentuhan tangan. Mampuslah ceng-ceng membentak marah. Pedangnya menusuk tiga kali yang merupakan serangkaian serangan ke arah tiga orang lawan, sedangkan kepalanya bergerak ke kanan kiri, dan dari mulutnya yang manis bentuknya itu meluncur air ludah yang beracun ke arah tiga orang lawan yang lain. Aduh! Seorang di antara mereka, yang memandang rendah serangan ludah itu, dengan tepat terkena percikan ludah di leharnya dan dia berteriak-teriak sambil memegangi lehernya yang seperti dibakar rasanya, lalu bergulingan roboh di atas genteng, tidak dapat bertanding lagi. Akan tetapi pada saat itu, sebuah tendangan kilat mengenal pinggul ceng-ceng. Darah ini mengeluh, terhuyung dan hanya berkat kecepatan gerak pedangnya saja yang diputar melindungi diri maka dia terhindar dari bahaya maut ketika kelima orang itu menerjang secara berbareng ketika darah itu terhuyung. Terang kering-kering-kering. Ceng-ceng bergulingan di atas genteng sambil menggerakan pedang bantok yang menangkisi pedang dan golok yang terus mengejarnya. Banyak genteng yang pecah oleh gerakannya ini dan tubuhnya terus bergulingan karena lima orang lawannya tidak memberi kesempatan kepadanya untuk loncat berdiri. Dia terdesak benar-benar sampai bergulingan ke pinggir atas dan nyaris terjatuh ke bawah. Terpaksa dia menghentikan gerakannya dan terus menangkisi pedang dan golok yang bertuli-tuli menyerangnya. Lima orang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah pengawal-pengawal kelas satu yang menjadi kaki tangan pangeran liong binong, maka tentu saja mereka memiliki kepandayan yang tinggi. Selain itu, juga mereka telah berpengalaman di dunia Kang O, maklum bahwa gadis yang dikeroyuknya itu biarpun ilmu silatnya tidak terlalu hebat, namun memiliki kepandayan tentang racun yang mengerikan. Karena inilah mereka tidak berani sembarangan menggunakan tangan kiri menyerang agar tubuh mereka tidak bersentuhan dengan gadis beracun itu, melainkan menggunakan pedang atau golok mereka untuk menyerang. Tendangan tadi yang mengenai pinggang ceng-ceng, tentu akan mencelakakan yang menendang kalau saja dia tidak memakai sepatu kulit tebal. Wu-u-u-u plak-plak-plak. Lima orang itu terkejut sekali, terhuyung ke belakang karena sambaran angin dorongan yang amat kuat. Ketika melihat bahwa yang mendorong mereka itu adalah seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka buruk sekali, mereka terkejut dan maklumlah mereka bahwa orang ini memiliki singkang yang amat hebat. Maka mereka lalu berpencar, ada yang meloncat ke atas wungan yang lebih tinggi untuk bersiap-siap dengan senjata rahasia mereka. Ceng-ceng sendiri terkejut dan cepat bangkit, menggigit bibir karena pinggangnya terasa nyeri. Pada saat itu, laki-laki tinggi besar bermuka buruk itu membuka mulut, mengeluarkan teriakan melengking yang amat dasyat, teriakan yang seolah-olah membuat semua atap di sekitar tempat itu tergetar, genteng-genteng banyak yang merosot dan lima orang pengeroyok itu mengeluh, senjata mereka terlepas dan tubuh mereka terguling di atas genteng dalam keadaan pingsan. Ceng-ceng sendiri merasa betapa tubuhnya seperti kemasukan tenaga yang dasyat, telinganya seperti akan pecah rasanya, dan dia terhuyung-huyung. Akan tetapi tiba-tiba sebuah tangan yang besar menepuk punggungnya dan dia sadar kembali, memandang laki-laki tinggi besar itu dengan penuh kagum dan juga seram. Wajah orang ini sungguh buruk dan menakutan. Kulit mukanya kasar seperti kulit punggung buaya, agak hitam kemerahan, mulutnya yang lebar seperti tidak pernah tertutup, hidungnya besar bengkok dan matanya besar sebelah, rambutnya riap riapan dan panjang sedangkan sepasang metu yang besar sebelah itu mengeluarkan sinar yang aneh. Sungguh wajah yang menakutkan seperti wajah setan dalam bengeng. Kau pergilah, kenekatanmu tadi berbahaya, orang itu berkata dan ceng-ceng makin terheran-heran. Mukanya begitu buruk menakutkan, akan tetapi suaranya halus dan kepandainya luar biasa tingginya. Sejenak ceng-ceng termangu, kemudian secara tiba-tiba dia menggerakkan pedannya menyerang. Serangan kilat ini dilakukan dengan dasyat karena mereka berdiri saling berhadapan dalam jarak dekat. Bantok yang meluncur ke arah dada orang tinggi besar itu dan agaknya tidak ada jalan lagi bagi orang tinggi besar untuk dapat menghindarkan diri dari bahaya maut ini, apalagi karena tangan kiri ceng-ceng yang mengerahkan tenaga beracun mencengkeram ke arah perut dan kepalanya digerakkan sedemikian rupa sehingga rambutnya juga menyambar ke arah kedua matelawan. Benar-benar serangan tiba-tiba yang amat berbahaya. Ah laki-laki bermuka buruk mengeluarkan seruan kaget dan hanya mengangkat tangan kirinya ke depan dan menyambar pedang itu dari samping dan membiarkan rambut dan tangan kiri ceng-ceng mengenai sasaran. Dapat dibayangkan betapa kaget dan heran hati darah ini ketika tangan kirinya bertemu dengan perut yang keras seperti baja, membuat jari-jari tangannya tidak dapat mencengkeram bahkan terasa nyeri, sedangkan rambutnya yang menyambar matu itu tiba-tiba membuyar ditiup oleh mulut si buruk rupa, dan pedangnya ditangkap oleh tangan lawan. Pedangnya, bantok kiam yang ampuh, yang mengandung racun mukjijat, ditangkap oleh tangan begitu saja seolah-olah hanya sebatang pedang kayu yang sama sekali tidak terbahaya. Dia mengerahkan tenaga membetot, akan tetapi sia-sia, bahkan ketika laki-laki itu menggerakkan tangan, dia tidak mampu mempertahankan dan pedangnya terlepas, lalu dilempar di atas genteng oleh laki-laki itu. Apakah kau sudah gila laki-laki itu menegur? Ceng-ceng segera menjatuhkan dirinya berlutut dan laki-laki itu mendengus heran. Memang ku sengaja untuk menguji kepandayanmu in kong, aku mohon kepadamu agar kau suka menerimaku sebagai murid. Metu yang besar sebelah itu berkedip-kedip penuh keheranan. Kau, kau seorang yang aneh, nona. Selama tinggal, dia membalikan tubuh membelakangi ceng-ceng yang masih berlutut. Ingkong, jangan pergi dulu, ceng-ceng berseru. Laki-laki itu berdiri di wuungan, membelakangi ceng-ceng dan bersedakap. Mau bicara apa lagi terdengar suaranya yang halus? Ingkong, aku ingin sekali menjadi muridmu, belajar ilmu yang tinggi untuk ku bergunakan membalas dendamku kepada seorang pemuda laknat yang amat lihai dan selamanya aku tidak akan melupakan budimu. Ingkong. Akan tetapi, ceng-ceng hanya dapat bangkit berdiri dengan muka pucat dan hati yang kecewa sekali karena selagi dia bicara tadi, laki-laki bermuka buruk itu telah berkelebat dan lenyap, meninggalkannya tanpa menjawab sedikit pun juga. Dengan kekecewaan hebat ceng-ceng memungut pedangnya, lalu melayang turun setelah melihat bahwa tujuh orang itu masih rebah malang melintang dengan pingsan di atas genteng. Ketika dia memasuki rumah dan menghampiri pintu ruangan di mana pangeran Yung Hwa dan sekeluarga perwiraci bersembunyi, tiba-tiba pintu itu terbuka dan pangeran Yung Hwa muncul, memandang kepadanya dengan wajah girang sekali sambil berkata, Ah, syukur kepada Tian bahwa kau selamat, Nona. Hai ii, jangan keluar ceng-ceng berteriak kaget ketika melihat pangeran itu hendak melangkah keluar. Seruannya terlambat, maka dia cepat meloncat seperti seekor burung wale, langsung menubruk, kemudian merangkul tubuh pangeran itu yang sudah melangkahkan kakinya hingga mereka berdua terlempar kembali ke dalam ruangan, bergulingan seperti saling berpelukan. Dengan kedua dengan masih memeluknya, pangeran Yung Hwa membuka matanya dan memandang terheran-heran. Ketika ceng-ceng merontak dia lalu melepaskan kedua lengannya. Ah maaf muka pangeran itu menjadi merah sekali. Bersama ceng-ceng dia bangkit berdiri, melihat darah itu mengebut-ngebutkan pakaiannya. Akan tetapi, mengapa Nona? Pangeran, di luar pintu itu tadi sudah ku sebarkan racun untuk menghalangi orang luar memasuki ruangan ini, dan hampir saja engkau lah yang menjadi korban ceng-ceng mengomel, lupa bahwa dia berbicara dengan seorang putra kaisar sehingga senaknya saja dia menyebut engkau. Sepasang matu yang indah dari pangeran itu terbelalak. Aih, kiranya baru saja kau kembali setelah menyelamatkan nyawaku, Nona lo dia memandang ke atas lalu bertanya, bagaimana dengan mereka? Semua pingsan, jawab ceng-ceng sederhana. Ah, sungguh hebat. Bagaimana aku dapat membalas budimu, Nona Lu Yung Hwa berkata lagi sambil menjura. Lih, hiap, bagaimana baiknya sekarang perwiraci yang wajahnya masih pucat itu tiba-tiba bertanya. Kalian semua harus cepat pergi dari sini, kalau tidak, berbahaya sekali, jawab ceng-ceng. Mari kalian semua ikut dengan aku Yung Hwa berkata. Malam ini juga kita harus masuk ke istana, barulah aman. Akan tetapi, perwira itu meragu. Beliau berkata benar, ceng-ceng memotong. Memang sebaiknya kalau sekarang juga kalian semua menyelamatkan diri ke dalam istana. Kiranya tidak akan sukar bagi pangeran Yung Hwa untuk memasuki istana. Akan tetapi kalau ada pencegatan di tengah jalan perwiraci masih meragu. Aku akan mengawal, ceng-ceng menjawab. Ah, budimu makin bertumpuk, Nona Lu pangeran Yung Hwa berseru terharu. Akan tetapi ceng-ceng cepat membuka pintu dan membersihkan racun dari lantai di depan pintu. Aku tidak yakin apakah sudah bersih betul, sebaiknya kau bawa keluargamu meloncat sampai dua meter lebih dari pintu, Ciciang Kun. Perwira Ciceng-ceng berkata. Perwira itu mengangguk, segera memondong istri dan anak-anaknya bergantian dan membawa mereka meloncat. Maukah engkau membantu aku, Nona Yung Hwa berkata, matanya memandang tajam penuh harapan dan penuh selidik. Wajah ceng-ceng menjadi merah, akan tetapi dengan sederhana dia mengangguk dan mengeluarkan tangannya. Kau berpeganganlah pada tanganku, pangeran. Setelah mereka saling berpegang tangan, ceng-ceng meloncat dan menarik tubuh pangeran itu ke atas bersamanya. Ah pangeran Yung Hwa memuji dengan kagum dan agaknya dia lupa bahwa dia masih memegang tangan yang berkulit halus itu, sampai ceng-ceng dengan halus menarik tangannya. Mari kita berangkat dan kalau ada pencegatan di jalan, biarkan aku yang menghadapi mereka, akan tetapi lanjutkan perjalanan kalian ke istana. Ceng-ceng memesan dan berangkatlah mereka semua meninggalkan rumah perwira Cici menuju ke istana. Di sepanjang jalan, pangeran Yung Hwa kelihatan tenang saja, tidak seperti perwira Cici keluarganya yang nampak gugup dan tegang, tiada hentinya memuji-muji kelihayan ceng-ceng. Tidak ada halangan sesuatu di jalan sampai mereka tiba di pintu gerbang istana yang terjaga ketat oleh sepasukan pengawal istana. Ketika mereka melihat pangeran Yung Hwa yang mengepalai rombongan kecil itu, tentu saja mereka mengenalnya dan cepat memberi hormat kepada pangeran yang mereka kenal sebagai seorang pangeran yang baik budi dan halus itu. Mereka ini adalah tamuku dan malam ini kami perlu sekali menghadap ibuku di istana, kata pangeran Yung Hwa kepada para penjaga yang tidak berani melarang. Kalau begitu, kita berpisah di sini, kata Ceng-ceng. Selamat berpisah, pangeran dan Cici yang kun. Eh, haha, eh, kau juga harus ikut dengan kami memasuki istana, lu syo cia pangeran itu berseru. Harus Ceng-ceng memandang dengan sikap angkuh, matanya seolah-olah hendak mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mengharuskannya berbuat sesuatu. Eh, maksudku, pangeran Yung Hwa mendekati Nona itu dan berbisik, harap Nona mengawal kami sampai kami aman berada di tempat tinggal ibuku. Di dalam istana itu banyak kaki tangan pemerontak. Mendengar ini, Ceng-ceng mengerutkan alisnya. Memang kalau dia lepaskan mereka di situ kemudian mereka itu tetap saja terjatuh ke tangan musuh yang tentu menyebar anak buahnya di dalam lingkungan istana, akan sia-sialah semua pertolongannya. Baiklah katanya dan wajah pangeran itu menjadi berseri, jelas bahwa dia merasa girang sekali. Karena pangeran itu merupakan seorang tokoh istana yang amat dikenal dan disuka oleh para penjaga, maka mereka tidak menemui halangan. Bahkan semua penjaga yang melihat pangeran ini menjadi girang sekali. Tersiar luas bahwa pangeran Yung Hwa melarikan diri karena kecewa tidak diperkenankan menikah dengan putri butan, dan kini agaknya pangeran itu sudah dingin hatinya dan mau pulang, maka tentu saja para penjaga ikut merasa girang. Agaknya biarpun di lingkungan bangunan istana itu terdapat banyak kaki tangan Leong Binong, namun pangeran ini belum begitu gila untuk berani turun tangan di lingkungan istana, karena hal ini akan berbahaya sekali bagi dirinya sendiri. Maka pangeran Yung Hwa dan rombongannya dapat tiba di tempat ibunya dengan selamat tanpa halangan. Ibu pangeran itu, seorang wanita setengah tua, selir kaisar yang masih kelihatan cantik jelita, menyambut putranya dengan cucuran air mati saking girangnya. Pertemuan mengharukan antara ibu dan anak mendatangkan rasa haru pula di hati Cheng Cheng. Ah, ibu, saya sampai lupa. Ini adalah Nona Lu Cheng, seorang pendekar wanita yang telah berkali-kali menyelamatkan nyawa putramu. Selir kaisar itu mengangkat muka memandang, dan kemudian tersenyum ramah sambil menghapus air matanya. Cheng Cheng cepat menjura dengan hormat, lalu berkata, Saya tidak berani mengganggu lebih lama lagi, perkenankan saya pergi. Eh, haha, nanti dulu, Nona Lu. Mana mungkin malam-malam begini membiarkan aku pergi? Kau bermalam saja di sini, besok pagi masih belum terlambat untuk pergi, pangeran itu berkata dan ibunya juga menahan sambil melangkah maju dan memegang tangan Cheng Cheng. Dara ini merasa bingung dan sungkan, akan tetapi sikap selir kaisar yang halus dan ramah itu membuat dia tidak berani menolak lagi. Dia lalu diantar ke sebuah kamar dan dipersilakan mengasoh, dilayani oleh seorang pelayan wanita. Juga perwira Chi dan keluarganya sudah diberi tempat untuk mengasoh dan tidur, sedangkan pangeran Yung Hwa dan ibunya bercakap-cakap sampai jauh malam. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali Cheng Cheng sudah bangun dan mandi di dalam kamar mandi yang serba mewah dan indah. Kemudian dia memasuki taman di samping kamarnya untuk menanti munculnya pangeran Yung Hwa karena dia ingin segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi baru saja dia memasuki taman, tampak pangeran itu sudah bangkit dari sebuah bangku menyambutnya. Selamat pagi, Lu Xochia. Kuharap Nona dapat beristirahat dengan cukup semalam. Ah, terima kasih, pangeran. Kebetulan sekali karena memang saya ingin mohon diri dari sini. Duduklah dulu, Nona Luceng. Duduklah di bangku sini, karena ada sesuatu yang inginku sampaikan kepadamu. Terpaksa Cheng Cheng duduk di bangku berhadapan dengan pangeran itu karena melihat sikap pangeran itu yang sungguh-sungguh. Biarpun baru saja aku berjumpa denganmu, Nona, akan tetapi ada perasaan aneh di hatiku bahwa kita telah menjadi sahabat yang tidak perlu menyimpan rahasia lagi. Karena itu aku ingin menceritakan kepadamu mengapa aku sebagai seorang pangeran kau dapatkan bersembunyi di dalam rumah perwiraci dan mengapa pula ada usaha-usaha dari luar untuk menangkap atau membunuh aku. Cheng Cheng selanjutnya tidak ingin mencampuri urusan pangeran itu, juga tidak ingin mendengarkan ceritanya, akan tetapi mengingat akan sikap halus ibu pangeran ini dan akan keramahan si pangeran sendiri, juga karena dia merasa kagum dan tertarik kepada pangeran yang tampan dan halus bersikap sederhana, tidak angkuh seperti biasanya kaum bangsawan, merasa tidak tega untuk menolak sehingga dia hanya dapat mengangguk. Mula-mula adalah kesalahanku sendiri. Aku tergila-gila kepada Shanti Dewi, Putri Butan, Eh, kau kenapa pangeran yang sambil bercerita selalu menatap wajah Cheng Cheng melihat betapa tiba-tiba darah itu membelalakan matanya dan wajah yang tadinya diam dan dingin itu seperti mengeluarkan cahaya dan kedua pipinya kemarahan. Namun Cheng Cheng segera dapat menguasai hatinya yang tadi terkejut mendengar pangeran itu terang-terangan dan menyatakan tergila-gila kepada kakak angkatnya, Shanti Dewi. Tidak apa-apa, lanjutkanlah, jawabnya. Akan tetapi ayahku, Sri Baginda Kaisar menolak permintaanku untuk dilamarkan putri itu, bahkan menjodohkan putri Butan itu dengan paman pangeran Leong Khaiong yang sudah setengah abad usianya demi politik. Hatiku sakit dan aku lalu kabur dari istana, melarikan diri. Sikapku membuat marah paman pangeran Leong Khaiong dan Leong Binong, aku dikejar-kejar dan nyaris tewas. Aku dilindungi dan disembunyikan oleh pamanku, saudara ibuku di luar kota raja dan di situ aku mendengar akan rencana pemberontakan yang diatur oleh kedua orang paman pangeran Leong itu. Bahkan pencegatan rombongan putri Shanti Dewi yang diboyong itu pun kabarnya dilakukan oleh sekutu para pemberontak. Maka aku lalu kembali ke istana, akan tetapi di tengah jalan aku terlihat oleh kaki tangan pemberontak dan tentu aku sekarang telah tewas kalau tidak ada engkau yang muncul dan menyelamatkan nyawaku, Nona Luceng. Sudahlah, pangeran. Hal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Kakek adalah seorang bekas pengawar dahulu, maka sudah sepatutnya kalau aku melindungi seorang pangeran yang terancam bahaya oleh orang-orang jahat yang memerontak. Sekarang izinkan aku memohon diri untuk melanjutkan perjalananku, Ceng Ceng bangkit berdiri. Engkau hendak ke manakah, Nona Lu? Ceng Ceng termenung. Dia sendiri tidak tahu akan pergi kemana. Akan tetapi segera terbayang olehnya pemuda tinggi besar yang memperkosanya, pemuda laknat yang menjadi musuh besarnya, Aku, aku mencari seseorang. Keluargamu? Bukan. Sahabatmu? Bukan. Habis siapakah dia? Biarlah aku akan membantumu dan menyuruh para pengawal mencarinya. Terima kasih, pangeran. Ini urusan pribadi. Aku akan pergi sekarang. Ceng Ceng sudah melangkah hendak pergi, akan tetapi pangeran itu bangkit berdiri dan berkata, Nanti dulu, Nona Lu. Ceng Ceng mengerutkan alisnya dan membalikan tubuhnya, dia memandang penuh selidik. Ada urusan apa lagi? Tadi sudah kukatakan bahwa ada sesuatu yang akanku sampaikan kepadamu. Engkau sudah menceritakan semua. Bukan, bukan itu, akan tetapi, Ah, maafkan aku karena engkau begitu tergesa-gesa hendak pergi, terpaksa aku terus terang saja. Nona Lu Ceng, aku, begitu bertemu denganmu, aku, aku cinta padamu, Nona. Ceng Ceng benar-benar terkejut bukan main, matanya terbelalak memandang dengan mulut agak terbuka karena dia sama sekali tidak pernah menyangka akan mendengar ucapan seperti itu dari mulut pangeran yang amat tampan itu. Maaf, Nona, aku bersungguh-sungguh dalam hal ini. Aku bahkan telah membicarakan dengan ibu, dan beliau sudah setuju. Nona Lu, aku cinta padamu dan kalau saja Nona setuju, aku ingin meminangmu sebagai istriku. Ah Ceng Ceng menundukan mukanya yang tiba-tiba menjadi merah sekali. Selama hidupnya, baru satu kali ini ada pria mengaku cinta secara demikian terang-terangan, bahkan sekaligus melamarnya sebagai istrinya. Maafkan, Nona Lu Ceng. Memang ini tidak semestinya, memang sepatutnya aku mengajukan pelamaran kepada orang tuamu, akan tetapi karena aku tidak tahu di mana kau tinggal, siapa orang tuamu, dan karena kau begitu tergesa-gesa hendak pergi, aku takut kalau-kalau kita tidak akan saling bertemu kembali, maka aku memberanikan diri. Tiba-tiba Lu Ceng menangis krisak-isak menutupi mukanya dan dia menjatuhkan diri duduk di atas bangku. Disebutnya orang tuanya oleh pangeran itu membuat hatinya seperti ditusuk, mengingatkan da'akan semua nasibnya dan betapa tidak ada orang tua maupun kakeknya yang dapat dia sandari, yang dapat menghiburnya. Ah, maafkan aku, Nona Lu. Agaknya aku telah melukai hatimu, tetapi percayalah, aku tidak bermaksud menghinamu, semua pernyataanku tadi keluar dari hatiku yang murni. Ceng-Ceng mengusap air matanya, lalu memandang. Dilihatnya pangeran itu telah menjatuhkan diri berlutut di depannya. Seorang pangeran putra kaisar telah berlutut di depannya. Berlutut kepadanya. Darah ini terlalu mudah untuk mengerti bahwa cinta asmara memang dapat membuat seorang pria melakukan apa saja sehingga kalau seorang pangeran sampai berlutut di depan darah yang dicintanya, hal itu sama sekali tidaklah aneh. Maka dia segera meloncat berdiri dan membalikan tubuhnya. Pangeran, harap jangan berlutut. Pangeran Yung Hwa bangkit berdiri, wajahnya berseri. Engkau tidak marah kepadaku? Ceng-Ceng kembali menghadapi pangeran itu, kini memandang dengan sinar mata penuh selidik karena masih sukar baginya untuk dapat percaya bahwa pangeran yang amat tampan ini, putra kaisar, benar-benar jatuh cinta padanya dan meminangnya untuk menjadi istrinya. Tidak, aku tidak marah, hanya aku merasa heran sekali, pangeran. Heran. Hahaha, nonalu. Seorang darah seperti engkau ini, biar dewa sekalipun pantas untuk jatuh cinta, apalagi hanya seorang pangeran putra selir macam aku. Ucapan ini benar-benar mengelus rasa hati Ceng-Ceng dan mengangkat harga dirinya setinggi langit. Pangeran Yung Hwa, apakah hengka sudah lupa lagi kepada putri Shanti Dewi yang kau katakan sendiri telah membuat engkau tergila-gila tadi? Ah, dia. Aku telah insyaf setelah aku melarikan diri keluar dari istana, nona. Aku hanya tergila-gila kepada bayangan, kepada gambaran belaka. Selamanya aku belum pernah bertemu dengan Shanti Dewi dan aku hanya tergila-gila mendengar berita orang tentang kecantikannya, tentang kebaikannya. Akan tetapi engkau, engkau adalah seorang darah dari darah daging, yang hidup, bukan bayangan mati. Setelah aku berjumpa denganmu, tidak ada lagi bayangan Shanti Dewi di dalam hatiku, yang ada hanya engkau, nona. Makin nyaman rasa hati Cheng Cheng mendengarkan semua kata-kata itu. Dia seperti merasa dalam mimpi yang amat indah, dan dia pejamkan matanya karena hampir tidak percaya bahwa ini bukan mimpi. Pangeran yang tampan dan halus itu, yang dibalik kehalusan dan kelemahannya memiliki keberanian dan kegagahan luar biasa pula saat menghadapi bahaya, telah jatuh cinta padanya, meminangnya sebagai istri. Tubuhnya gemetar semua ketika tahu-tahu merasa ada dua lengan yang memeluknya. Dari balik bulu matanya, dia melihat bahwa pangeran Yung Haweat telah merangkulnya dengan mesra, betapa dekat muka yang halus tampan itu, yang kini menjadi kemerahan dan mati yang indah itu memandang kepadanya penuh cinta kasih mesra, membuat ceng-ceng hampir pingsan. Ketika merasa betapa napas yang panas dari hidung pangeran itu meniup pipinya, dia mengelak sedikit dan kemudian berbisik, akan tetapi, pangeran, aku, aku hanya seorang gadis perantau. Ceng-ceng sudah tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini pangeran itu telah mempererat dekatannya, telah mencium pipinya dengan hidung sambil membisikkan kata-kata indah di dekat telinganya. Ceng-moy, bagiku engkau adalah seorang bidadari, engkau mulia seperti kuan Impo Wasat sendiri, dan engkau gagah perkasa seperti pendekar wanita Hoan Li Hwa, dalam cerita si Ejin Kwei, dan aku, aku cinta padamu dengan seluruh jiwa ragaku, moi-moi. Ah, tapi, tapi aku, kembali ceng-ceng tak mampu melanjutkan karena kini bibir pangeran itu telah menutup mulutnya dengan cuman yang hangat dan mesra, yang dilakukan dengan penuh getaran batinnya. Sejenak ceng-ceng terlena seperti pingsan dalam pelukan pangeran itu, dia menerima cuman yang melupakan segala hal itu. Tiba-tiba terbayang wajah pemuda laknat dan teringatlah dia akan keadaan dirinya. Dia meronta dan pangeran itu berseru kaget, tentu saja pelukannya terlepas dan dia tidak mampu menahan gerakan ceng-ceng yang meronta tadi. Wajah ceng-ceng pucat sekali, matanya menjadi liar. Tidak, tidak, tidak gadis itu setengah menjerit. Ah, moi-moi, kekasihku, ada apakah pangeran itu berseru kaget dan melangkah dekat? Akan tetapi ceng-ceng melangkah mundur menjauhi. Jangan sentuh aku. Jangan jeritnya. Aduh, ceng-moi, kenapakah? Apakah salahku? Aku cinta padamu. Tidak boleh begitu. Mengapa? Terasa olehku betapa engkau pun membalas cintaku, ceng-moi. Kenapa tidak boleh? Sepasang matu itu kembali mencucurkan air matu karena dia teringat kembali akan keadaan dirinya yang telah ternoda, yang telah diperkosa oleh si pemuda laknat. Akan tetapi betapa mungkin dia menceritakan hal itu kepada orang lain, apalagi kepada pangeran ini? Lebih baik mati. Pangeran, ketahuilah bahwa Enci Shanti Dewi adalah kakak angkatku. Oleh karena itu, engkau tidak boleh cinta padaku. Nah, selamat tinggal dengan isak tertahan. Ceng-ceng meloncat ke atas genteng dan melarikan diri. Ceng-moi pangeran itu berseru memanggil, namun ceng-ceng tidak mau menoleh lagi, bahkan lalu mempercepat loncatannya sehingga sebentar saja dia sudah lenyap meninggalkan pangeran Yung Hwa yang menjadi bengong dan bucat, sinar matanya layu kehilangan gairah hidup. Air mati masih mengalir perlahan di kedua pipi ceng-ceng ketika darah ini berjalan perlahan keluar dari pintu gerbang sebelah selatan kota Raja. Hatinya diliputi bermacam perasaan. Terharu mengingat akan cinta kasih pangeran Yung Hwa yang dia percaya sungguh-sungguh mencintanya, kecewa bahwa dia terpaksa tidak dapat menyambut cinta kasih pangeran itu, dan keadaan ini selain mendatangkan duka, juga menambah sakit hatinya terhadap si pemuda laknat karena pemuda itulah yang menjadi biang keladi semua kedukaan dan kesengsaraan hatinya. Sungguh pun dia sendiri belum tahu apakah dia juga mencinta pangeran itu, namun kalau tidak terjadi malapetaka menimpa dirinya, agaknya tidak akan sukar bagi darah manapun juga untuk membalas cinta kasih seorang pria seperti pangeran Yung Hwa itu. Hatinya menjadi panas dan murung mengingat pemuda tinggi besar, si laknat yang dicarinya itu. Kemana dia harus mencari? Inilah yang membuat dia murung dan kesal karena dia tidak tahu di mana adanya musuh besar yang diburuhnya itu. Dengan langkah gontai tanpa tujuan tertentu dan pikiran melayang-layang, tanpa dia sadari lagi ceng-ceng telah melakukan perjalanan sehari penuh tanpa berhenti. Hari telah menjelang malam, senja yang cepat gelap karena langit tertutup awan. Ceng-ceng tiba di luar dusun sebelah selatan kota raja di mana terdapat sebuah sungai, yaitu sungai Yung Ting. Seperti orang kehilangan semangat, tubuhnya lemas karena sehari penuh tidak makan atau minum, ceng-ceng naik ke atas jembatan yang menyeberang sungai itu. Dalam cuaca yang remang-remang, dia melihat sebuah benda di pinggir jembatan itu, dan ketika dia mendekat, ternyata benda itu adalah sebuah pot bunga. Benda yang tidak semestinya berada di jembatan, dan hal ini menarik perhatiannya, membuat dia berhenti dan mengamati pot bunga itu dengan heran. Tidak ada seorang pun manusia di jembatan itu, hanya dia seorang diri. Terasa aneh sekali berada di jembatan besar itu seorang diri, seperti tergantung di angkasa, dan pot bunga itu menambah keanahan suasana yang dirasakannya. Pot bunga itu terbuat dari besi tebal, tentu berat sekali, apalagi ditambah beratnya tanah di dalamnya. Hal ini menandakan bahwa orang yang membawanya ke tempat ini tentu seorang yang memiliki tenaga besar. Akan tetapi tidak tampak seorang pun manusia di situ. Hei, nona cilik, mau apa engkau longak-longok di situ? Lekas pergi kalau tidak ingin mampus menjadi setan air. Suara ini terdengar dari kolong jembatan, seperti suara setan karena tidak kelihatan bayangan orang. Kalau saja bukan ceng-ceng, seorang laki-laki pun tentu akan takut mendengar suara kasar itu dan tentu akan lari terbirit-birit, menyangka bahwa yang bersuara mengancam itu tentulah setan sungai atau setan jembatan. Namun ceng-ceng adalah seorang gadis yang pemberani, apalagi setelah dia pernah hidup di neraka bawah tanah bersama subonya, bantuk moli chi yang si, iblis berkina selaksa racun, tidak sesuatu pun di dunia ini yang ditakutinya. Pada saat itu, hatinya sedang mengkal dan kesal, maka begitu mendengar suara itu, mendadak saja darahnya naik dan dia menjadi marah sekali. Ditendangnya pot bunga itu dengan kaki kanannya sambil mengerahkan simkang tentunya karena dia tahu bahwa pot besi itu amat berat. Pot besi itu terlempar keluar jembatan. Ketapi, ceng-ceng tidak mendengar suara benda itu terjatuh ke air, seolah-olah benda itu lenyap di tengah udara begitu saja. Selagi dia termangu-mangu dan dengan heran menjenguk dari jembatan sambil berusaha menembus kegelapan di bawah dengan matanya, tiba-tiba terdengar suara suitan orang dan tampaklah berkelipnya lampu dari tepi sungai. Penerangan seperti kunang-kunang ini bergerak ke tengah sungai dan di dalam cuaca remang-remang itu tampaklah sebuah perahu. Kembali terdengar suara orang, suara yang kasar tadi, akan tetapi kini suara itu terdengar halus penuh hormat. Kami persilakan lihiap untuk menerima penyambutan kami dan meloncat ke perahu. Tentu saja ceng-ceng tidak sudi memenuhi permintaan ini. Biarpun dia tidak takut, akan tetapi dia tidaklah sebodoh itu, mau saja dijebak orang yang tidak dikenalnya. Huh dia mendengus dan hendak melangkah pergi melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi kakinya berhenti bergerak lagi ketika mendengar suara orang tadi, kini penuh ejekan sungguh pun masih tetap menghormat. Apakah kami telah keliru? Apakah seorang calon bengcu, pemimpin rakyat, mengenal rasa takut? Apa sih bahayanya meloncat dari jembatan ke perahu jika memang memiliki kepandayan yang tinggi? Harap lihiap tidak menduga yang bukan-bukan. Kami sengaja menyambut lihiap dan maafkan kelancangan kami tadi karena kami tidak menyangka bahwa calon bengcu yang ditunggu-tunggu dari selatan adalah seorang wanita muda. Bergolak darah di tubuh ceng-ceng ketika dia dikira takut tadi. Kemudian dia tertarik mendengar kata-kata selanjutnya. Mengertilah dia bahwa dia disangka orang lain. Pot bunga itu adalah semacam tanda rahasia bagi orang yang diundang dan penyambutan undangan kiranya adalah dengan menendang pot bunga itu. Secara tidak disengaja dia telah menyambut undangan mereka. Siapa tahu, pemuda laknat itu berada bersama dengan mereka. Agaknya mereka itu adalah kaum sesat seperti pernah dia mendengar cerita kakeknya, golongan hitam atau kaum sesat yang akan mengadakan pemilihan pimpinan atau bengcu dan dia dianggap seorang calon bengcu. Pemuda laknat itu sudah pasti merupakan seorang tokoh kaum sesat pula, maka sangat boleh jadi dia akan menjumpainya di tempat orang-orang ini. Teringat akan kemungkinan besar ini, tanpa meragu lagi dia lalu mengayun tubuhnya meloncat ke bawah, ke atas perahu yang menjemputnya. Biarpun dalam hal ilmu silat mungkin kepandaian ceng-ceng belum termasuk hitungan, namun gadis ini memiliki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang cukup baik, maka ketika meloncat dan hinggap di perahu tidak menimbulkan banyak guncangan. Dua orang laki-laki tinggi besar menyambutnya di perahu dengan sikap menghormat. Selamat datang, Nihiyap. Terpaksa kami menyambut secara begini karena pasukan pemerintah kini seringkali melakukan perondaan dengan ketat. Silakan Lihiyap mengasuh di dalam perahu. Kami terpaksa menyamar sebagai nelayan-nelayan biasa. Ceng-ceng adalah seorang darah yang memiliki kecerdasan. Dia sudah yakin sekarang bahwa dua orang ini keliru menyambut orang yang diharapkan kedatangannya, orang yang dianggap sebagai seorang calon bengcu. Maka dia pun tidak banyak cakap karena dia ingin melihat kemana dia akan dibawa dan mungkin sekali di tempat itu dia akan bertemu dengan musuh besar yang dicari-carinya itu. Akan tetapi untuk mengetahui lebih banyak, dia menegur setengah bertanya, berdasarkan kata-kata seorang di antara mereka tadi setelah dia duduk dan perahu digerakan dengan cepat. Bagaimana kalian sampai tidak menyangka? Apa kalian tidak memperoleh keterangan cukup tentang orang yang harus kalian sambut? Seorang di antara mereka menggunakan dayung, mendayung perahu yang luncur cepat sekali hingga dianggap yang ceng-ceng merasa ngeri, teringat dia akan pengalaman pahitnya dahulu ketika dia bersama Shantidewi dihanyutkan perahu sehingga akhirnya perahu bertumbukan dan dia bersama Shantidewi tenggelam dan hanyut sehingga terpisah sampai sekarang. Semenjak itu, dia merasa ngeri kalau mengingatnya dan sekarang dia pun naik sebuah perahu yang didayung cepat sekali, maka tentu saja hatinya lalu menjadi tegang dan khawatir, namun tidak ada perubahan pada wajahnya. Orang kedua segera menjawab, sikapnya tetap menghormat, dan agaknya dia memang suka bicara maka dia bercerita banyak sehingga menyenangkan hati ceng-ceng yang memang hendak memancing keterangan dari orang lain. Maaf, Lihiyap. Memang kami telah memperoleh keterangan dari Pangcu, namun kami semua anggota Tia Chiang Pang, perkumpulan tangan besi, tidak ada yang pernah bertemu dengan kelima orang Longo Moli, lima iblis bertina dari sungai Loun, hanya mendengar bahwa Lihiyap berlima adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi dan Lihiyap sendiri sebagai orang pertama dari Longo Moli diundang oleh Pangcu kami untuk memasuki sayang bara perebutan kedudukan Bengcu. Tentu saja kami mengira bahwa Longo Moli adalah lima orang wanita yang tidak semudah Lihiyap, apalagi Lihiyap sebagai orang pertama, orang laki-laki tinggi besar itu tidak berani melanjutkan kata-katanya ketika melihat ceng-ceng memandang seperti orang marah. Memang darah ini menjadi marah ketika dia disangka orang pertama dari lima iblis bertina. Tetapi karena dia tahu itu, maka dia menekan kemarahannya, hanya melangkah ke tengah perahu di mana terdapat bilik bambu sambil berkata, Sudahlah, aku hendak mengasuh. Di dalam bilik perahu itu ceng-ceng memutar otak. Jelas bahwa dia sudah melibatkan diri dalam urusan kaum sesat yang berbahaya. Akan tetapi ketika teringat kemungkinan untuk menemukan jejak musuh besarnya, atau setidaknya dia akan dapat bertanya-tanya kepada kaum sesat yang tentu mengenal orang itu, hatinya lega dan dia dapat tidur nyenyak di dalam bilik perahu yang sempit itu. Pada keesokan harinya, dia terbangun oleh cahaya matahari yang menembus celah-celah bilik. Dia membuka jendela bilik kecil dan menggunakan tangannya mengambil air untuk mencuci muka dan tangannya, kemudian dia keluar dari bilik. Dua orang laki-laki yang sedang mendayung perahu, mengangkat muka dan jelas kelihatan betapa mereka tercengang dan memandang kagum. Mereka telah terheran-heran melihat betapa orang yang mereka jemput adalah seorang wanita muda, dan kini mereka menjadi makin heran dan kagum sekali melihat wajah darah yang demikian cantik jelita, wajah yang bersinar kemerahan di timpa matahari pagi sehabis digosok-gosok ketika mencuci muka tadi. Di lain pihak, ceng-ceng merasa tak senang dipandang seperti itu, apalagi yang memandangnya adalah dua orang laki-laki tinggi besar yang kini kelihatan berwajah kejam, kasar dan kurang ajar. Kalian melihat apa bentaknya marah. Suaranya melengking tinggi menggetarkan dan dua orang itu cepat-cepat menundukkan mukanya. Seorang di antara mereka, yang kumisnya tebal sekali, berkata, Maaf, Lihiyab. Kami hanya mempunyai bekal roti kering dan arak kasar, kalau Lihiyab suka. Aku lapar. Aku ingin makan daging ikan. Akan tetapi, kami tidak membawa pancing atau jala. Tolol. Biar aku yang menangkap ikan, kalian yang memanggangnya nanti ceng-ceng lalu duduk di pinggir perahu. Bawa perahu ke pinggir, di bawah pohon sana-disana tentu banyak ikannya. Dua orang itu tidak membantah dan benar saja, di bawah pohon yang rindang itu terdapat banyak ikan lihai atau semacam itu. Ceng-ceng memasukkan tangan kirinya ke dalam air di dekat perahu, digoyang-goyang perlahan sehingga menarik beberapa ekor ikan besar. Setelah ikan-ikan itu dekat, ceng-ceng mengerahkan singkangnya sehingga hawa beracun di dalam tubuhnya berkumpul di tangan, getaran-getaran hebat terjadi dan dua ekor ikan yang terdekat terkena hawa beracun tangannya, menjadi mabok dan diam saja ketika ditangkap oleh gadis ini. Ceng-ceng melempar dua ekor ikan itu ke dalam perahu sambil berkata, Nah, kalian panggang ikan-ikan ini. Seekor untukku setelah berkata demikian, dia meninggalkan mereka dan duduk di kepala perahu yang sudah dijalankan lagi oleh seorang di antara mereka sedangkan orang yang berkumis tebal sudah sibuk dengan ikan-ikan tadi. Mereka tadi terkejut dan melongot, dan kini mereka yakin akan kelihayan gadis cantik ini. Ceng-ceng memang sengaja memperlihatkan kepandainya, kepandain yang tidak dimengerti oleh dua orang itu, yang mengira bahwa gadis itu menggunakan ilmu aneh untuk menangkap ikan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa gadis dihadapan mereka adalah seorang darah beracun yang amat berbahaya, murid tunggal dan pewaris tunggal dari Bantok Moli yang belum ada tandingannya dalam hal ilmu tentang racun. Hari telah siang ketika perahu itu menyentuh tepi sungai di sebuah lembah yang penuh dengan batu-batu besar dan pohon-pohon liar. Ketika ceng-ceng bersama dua orang laki-laki itu meloncat ke darat dari perahu, dia melihat banyak orang di lembah itu. Dia bersikap hati-hati dan waspada, maklum bahwa dia berada di antara kaum sesat yang adanya telah berkumpul di tempat ini untuk mengadakan pemilihan seorang bengcu, yaitu orang yang dianggap patut untuk memimpin mereka semua. Berdasarkan cerita si Kumis Tebal, memang dugaannya ini benar. Hari ini, semua tokoh kaum sesat yang tinggal di sekitar kota raja berkumpul di lembah itu atas undangan penyelenggara pertemuan itu, yaitu perkumpulan Tia Chiang Pang yang merupakan satu perkumpulan kaum sesat yang paling besar dan paling terkenal di sekitar daerah kota raja, karena para anggotanya adalah golongan perampok dan pencopet. Mereka ini menganggap diri mereka sebagai golongan sesat yang lebih terhormat dan lebih tinggi daripada tingkat golongan sesat yang lain. Terutama sekali terhadap golongan pencuri, Tia Chiang Pang memandang rendah. Bagi mereka pekerjaan kaum pencuri bersifat kotor dan pengecut. Pencuri mengambil barang orang yang sedang tidur, sedang tidak berdaya dan pekerjaan ini dianggap kotor dan hina oleh kaum pencopet dan perampok yang bergabung dalam perkumpulan Tia Chiang Pang. Berbeda dengan mereka, demikian pendapat mereka. Mereka adalah para pencopet dan perampok yang mengambil atau merampas barang orang yang sadar, yang dapat berjaga diri, yang dapat melawan. Pekerjaan mereka lebih menunjukkan kejantanan. Memang demikianlah sifat kita manusia pada umumnya. Kita amat kritis terhadap orang lain karena dalam memandang orang lain, metu kita selalu mencari cacat-cacatnya dalam segala perbuatan orang lain. Kita amat pandai untuk menunjukkan kesalahan orang lain dan dalam menilai orang lain, kita biasanya membutakan metu terhadap kebaikannya akan tetapi menonjolkan cacat-cacatnya. Kita tidak pernah memandang seperti itu kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, kita membutakan metu terhadap cacat-cacat kita dan menonjolkan kebaikan kita. Kalau toh kita terpaksa melihat kesalahan kita, kita akan selalu siap membela diri, siap mencarikan alasan untuk membela kesalahan kita itu agar tidak menjadi kesalahan lagi. Senjata kita untuk itu selalu adalah pembelaan diri, bahwa kita melakukan suatu hal yang tidak baik karena terpaksa dan sebagainya. Kita semua pada hakikatnya ingin baik, ingin menjadi baik, ingin menjadi budiman, ingin menjadi orang yang baji. Akan tetapi betapa mungkin hal ini terjadi? Dalam keadaan diri kotor ingin tampak bersih, hal ini sama sekali tidak mungkin. Segala usaha palsu akan dilaksanakan untuk menutupi kekotorannya itu agar kelihatan bersih. Akan tetapi, ditutupi dengan apapun, tentu saja akan tetap tinggal kotor. Yang penting bukanlah keinginan untuk bersih, melainkan kesadaran akan kekotoran dirinya. Kesadaran ini timbul dari pengertian, dan pengertian ini datang bersama pengenalan diri sendiri. Kesadaran dan pengertian akan melenyapkan kekotoran itu dan saat lenyapnya kekotoran, hilang pula keinginan untuk bersih. Pengertian timbul pada kewaspadaan saat ini, pengertian adalah saat demi saat yang mendatangkan tindakan seketika. Pengertian yang disimpan akan menjadi pengetahuan yang mati, seperti segala macam pengetahuan yang hanya menjadi barang lapuk di dalam gudang ingatan. Pengertian dari kewaspadaan adalah kesadaran akan segala sesuatu di luar dan di dalam diri kita setiap saat. Bukan aku yang mengerti, bukan aku yang waspada, bukan aku yang sadar. Begitu ada aku, di situ terdapat penilaian, perbandingan dan pemilihan. Si aku menimbulkan pengejaran akan kesenangan, penolakan akan yang tak menyenangkan. Maka segala perbuatan akan bersumber kepada si aku, maka jauh dari kebenaran. Tiak siang pang, perkumpulan tangan besi, yang merasa diri sebagai perkumpulan orang-orang gagah itu memiliki anggota kurang lebih seratus orang. Yang banyaknya, semua terdiri dari pencopet dan perampok yang rata-rata memiliki kepandayan cukup hebat. Ketuanya adalah seorang perampok tunggal yang memiliki kepandayan tinggi, terutama sekali ilmunya yang dinamakan tiak siang keng, ilmu tenaga tangan besi, yang membuat kedua tangannya seperti besi kerasnya, dapat dipergunakan sebagai senjata, bahkan menghadapi lawan yang tidak terlalu kuat. Ketua tangan ketua ini dapat dipergunakan untuk menangkis senjata tajam. Ketua Tia Chiang Pang ini berjuluk Tia Chiang, si tangan besi, dan bernama Tong Hoat, dan lembah sungai Yung Ting itu menjadi pusat berkumpulnya para anggota Tia Chiang Pang. Setelah masuk menjadi anggota perkumpulan ini, para pencopet dan perampok yang telah memiliki kepandayan itu baru diperkenankan untuk melatih diri dengan ilmu tangan besi. Tentu saja tidak mudah memiliki ilmu ini secara sempurna karena latihan-latihannya yang amat berat dan sebagian besar yang melatih ilmu ini tidak kuat, atau yang dapat berhasil pun hanya sekedar dapat membuat lengan mereka lebih kuat dan keras dari biasanya. Tidak ada yang berhasil mencapai tingkat seperti yang dimiliki oleh ketua mereka, Tia Chiang Tong Hoat sendiri. Mungkin karena merasa bahwa mereka adalah kaum sesat yang terhormat dan gagah, maka timbulah semacam keangkuhan di dalam hati Tong Hoat, ketua perkumpulan itu, sehingga mereka memiliki pegangan atau pendirian sebagai orang-orang gagah yang tidak mau tunduk kepada golongan pemberontak yang pernah memujuk mereka untuk bersekutu. Karena ada pertentangan dan perpecahan di antara kaum sesat itulah, gara-gara bujukan pihak pemberontakan yang berusaha untuk merangkul mereka, maka hari ini diadakan pertemuan untuk mengadakan pemilihan Beng Cu yang dipelopori oleh Tia Chiang Pang. Selain untuk memperlihatkan kekuatannya, Tia Chiang Pang juga ingin untuk menyatukan dan membersihkan golongan sesat dari pengaruh pemberontakan dengan jalan memilih seorang Beng Cu. Tong Hoat sendiri maklum bahwa di antara golongan kaum sesat ini terdapat banyak orang pandai. Karena merasa bahwa belum tentu dia seorang diri dapat menangkan kedudukan Beng Cu ini, maka dia teringat kepada seorang tokoh yang dia tahu amat tinggi kepandainya, yaitu orang pertama dari Laun Gomoli atau Lima Iblis Bertina Sungai Laun. Dia mengundang Song Lan Chi, demikian nama wanita lihae itu, dan karena pada waktu itu terdapat banyak matemata, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak, maka ia menyuruh dua orang kepercayaannya menyambut dengan tanda-tanda rahasia seperti yang telah dia janjikan dengan Song Lan Chi. Kehadiran wanita lihae ini adalah untuk memperkuat kedudukannya, atau kalau perlu, daripada kedudukan Beng Cu jatuh ke tangan orang yang memihak pemberontak, lebih baik jatuh ke tangan tokoh wanita ini. Dan dia merasa yakin bahwa Song Lan Chi akan suka membantunya, mengingat bahwa di antara dia dan wanita itu terdapat hubungan yang cukup perat. Pernah dua tahun yang lalu, secara kebetulan dia bertemu dengan Song Lan Chi yang sedang diketung oleh musuh-musuhnya, dikeroyok banyak orang dan berada dalam keadaan terbesat. Melihat seorang wanita cantik dan gagah perkasa dikeroyok banyak orang laki-laki, Tong Hoat segera maju membantu sehingga para pengeroyok dapat dipukul mundur dan terjalimlah perkenalan dan persahabatan di antara mereka.